Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat berbagi kisah rahimakumullah Di kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah tentang kisah penciptaan Nur Muhammad Suatu hari Sayyidina Ali r.a misan dan menantu Nabi Suci Muhammad s.a.w bertanya Wahai Nabi Muhammad, kedua orang tuaku akan menjadi jaminanku Mohon katakan kepadaku apa yang diciptakan Allah ta'ala sebelum semua makhluk ciptaan Beliau pun menjawab, sesungguhnya sebelum Robmu menciptakan lainnya Dia menciptakan dari nurnya Nur Nabimu Dari hadis yang lain yang diriwayatkan dari Abdurrazzak r.a Yang diterimanya dari Jabir r.a Bahwa Jabir pernah bertanya kepada Rasulullah s.a.w Ya Rasulullah beritahukanlah kepadaku apakah yang mula-mula sekali Allah jadikan Rasulullah s.a.w menjawab Sesungguhnya Allah ciptakan sebelum adanya sesuatu adalah Nur Nabimu dari nurnya Nur Muhammad itu sudah ada sebelum adanya segala sesuatu di alam ini Nur Muhammad dianugrahi tujuh lautan Lautan ilmu, lautan latif, lautan pikir, lautan sabar, lautan akal, lautan rahman, dan lautan cahaya Dia kemudian membagi Nur ini menjadi empat bagian Dari bagian pertama dia menciptakan pena Dari bagian kedua lauhal mahfud Dari bagian ketiga Arshi Kini telah diketahui bahwa ketika Allah ta'ala menciptakan lauhal mahfud dan pena Pada pena itu terdapat seratus simpul Jarak antara kedua simpul adalah sejauh dua tahun perjalanan Allah ta'ala kemudian memerintahkan pena untuk menulis Dan pena bertanya Ya Allah apa yang harus saya tulis Allah ta'ala berfirman Tulislah La ilaha illallah muhammadar rasulullah Atas itu pena berseru Oh betapa sebuah nama yang indah Agung Muhammad itu bahwa dia disebut bersama asmamu yang suci Ya Allah Allah ta'ala kemudian berfirman Wahai pena Jagalah kelakuanmu Nama ini adalah nama kekasihku Dari nurnya aku menciptakan Arshi dan pena Dan lauhal mahfud Kamu juga diciptakan dari nurnya Jika bukan karena dia Aku tidak akan menciptakan apapun Ketika Allah ta'ala Telah mengatakan kalimat tersebut Pena itu terbelah dua Karena takutnya kepada Allah Dan tempat dari mana kata-katanya tadi keluar Menjadi tertutup atau terhalang Sehingga sampai dengan hari ini Ujungnya tetap terbelah dua Dan tersumbat Sehingga dia tidak menulis Sebagai tanda dari rahasia ilahiyah yang agung Kemudian Allah ta'ala Memerintahkan pena untuk menulis Apa yang harus saya tulis Ya Allah Pena pun bertanya Kemudian Rob al-Amin berkata Tulislah semua yang akan terjadi Sampai hari pengadilan Berkata pena Ya Allah Apa yang harus saya mulai Allah ta'ala berfirman Kamu harus memulai dengan kata-kata ini Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Dengan rasa hormat dan takut yang sempurna Kemudian pena bersiap untuk menulis kata-kata itu pada kitab Atau lauh al-mahfud Dan dia menyelesaikan tulisan itu dalam 700 tahun Ketika pena telah menulis kata-kata itu Allah ta'ala berfirman Telah memakan 700 tahun untuk kamu menulis tiga namaku Nama keagunganku Kasih sayangku Dan empatiku Tiga kata-kata yang penuh berkah ini Saya buat sebagai sebuah hadiah Bagi umat kekasihku Muhammad Dengan keagunganku Aku berjanji Bahwa bila mana Abdi manapun dari umat ini Menyebutkan kata Bismillah Dengan niat yang murni Aku akan menulis 700 tahun pahala Yang tak terhitung Untuk abdi tadi Dan 700 tahun dosa Akan aku hapuskan Sekarang selanjutnya Bagian keempat dari nur itu Aku bagi lagi Menjadi empat bagian Dari bagian pertama Aku ciptakan malaikat penyangga singgah sana Atau hamalat al-arshi Dari bagian kedua Aku telah ciptakan kursi Majlis ilahiyah Atau langit atas Yang menyangga singgah sana ilahiyah arsi Dari bagian ketiga Aku ciptakan seluruh malaikat Atau makhluk langit lainnya Kemudian bagian keempat Aku bagi lagi menjadi empat bagian Dari bagian pertama Aku membuat semua langit Dari bagian kedua Aku membuat bumi-bumi Dari bagian ketiga Aku membuat jin dan api Bagian keempat Aku bagi lagi menjadi empat bagian Dari bagian pertama Aku membuat cahaya Yang menyoroti muka kaum beriman Dari bagian kedua Aku membuat cahaya Di dalam jantung mereka Meredamnya dengan ilmu ilahiyah Dari bagian ketiga Cahaya bagi lidah mereka Yang adalah cahaya tawhid Atau allahu ahad Dan dari bagian keempat Aku membuat sebagian cahaya Dari ruh Muhammad SAW Ruh yang cantik ini Diciptakan 360 ribu tahun Sebelum penciptaan dunia ini Dan itu dibentuk Sangat paling cantik Dan dibuat dari bahan Yang tak terbandingkan Kepalanya dibuat dari petunjuk Lehernya dibuat dari kerendahan hati Matanya dari kesederhanaan Dan kejujuran Dahinya dari kedekatan kepada Allah Mulutnya dari kesabaran Lidahnya dari kesungguhan Pipinya dari cinta Dan kehati-hatian Perutnya dari tirakat terhadap makanan Dan hal-hal keduniaan Kaki dan lututnya Dari mengikuti jalan lurus Dan jantungnya yang mulia Dipenuhi dengan rahman Ruh yang penuh kemuliaan ini Diajari dengan rahmat Dan dilengkapi dengan adab Semua kekuatan yang indah Kepadanya diberikan risalahnya Dan kualitas kenabiannya dipasang Kemudian mahkota kedekatan ilahiyah Dipasangkan pada kepalanya Yang penuh barokah Mahsyur dan tinggi Di atas semua lainnya Didekorasi dengan ridho ilahiyah Dan diberi nama Habibullah Atau kekasih Allah Yang murni dan suci Kemudian Allah Ta'ala Menciptakan sebuah pohon Yang dinamakan Syajaratul Yakin Tangkainya berjumlah empat Kemudian diletakkanlah Nur Muhammad pada pohon tersebut Namun kehadiran Nur Muhammad itu Membuat pohon bergetar hebat Hingga berubah menjadi permata putih Sedangkan Nur Muhammad Memuji bertasbih Kehadirat Allah Ta'ala 70 ribu tahun lamanya Pada permata tersebut Nur Muhammad mencoba bercermin Wajahnya begitu indah dilihat Bentuknya seperti burung merak Dan pakaiannya demikian indah Dihiasi dengan berbagai perhiasan Kemudian ia bersujud lima kali Allah Subhanahu Wa Ta'ala melihatnya Membuat Nur tersebut Merasa malu dan takut Lalu keluar keringat dari kepalanya Dari keringat tersebut Allah Ta'ala menciptakan Nyawa Malaikat Dari keringat wajahnya Diciptakanlah nyawa arsi Matahari Bulan Bintang Dan apa-apa yang ada di langit Keringat dadanya Menjadi bahan untuk menciptakan Nyawa para rasul Nabi Wali Ulama Dan orang-orang saleh Ada pun keringat yang muncul Dari keningnya Diciptakanlah nyawa Orang-orang mu'min Dari umat nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dari keringat kedua telinganya Diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nyawa orang-orang Yahudi Nasrani Dan orang-orang kafir Dan sesat Sedangkan keringat kakinya Di antaranya menjadi isi bumi Pada waktu selanjutnya Allah Ta'ala Menciptakan lentera akik yang merah Yang cahayanya Menembus ke dalam Dan keluar Lalu Nur Muhammad Dimasukkan ke dalam lentera tersebut Berada di dalamnya Dalam posisi berdiri Sementara nyawa-nyawa Yang sudah tercipta Berada di luar Seluruhnya membaca Subhanallah Walhamdulillah Huala ilaha illallah Huallahu akhbar Seratus tahun lamanya Nyawa-nyawa itu Diperintahkan Allah Ta'ala Untuk melihat Kediri Nur Muhammad Nyawa yang berhasil melihat Kepala Nur Muhammad Maka ia akan ditakdirkan Menjadi pemimpin Atau penguasa Siapa yang melihat Ubun-ubunnya Itulah mereka Yang akan menjadi guru Atau pendidik yang jujur Siapa yang melihat matanya Ia akan menjadi Hafiz Atau penghafal Al-Quran Mereka yang memandang Telinganya Akan menjadi mereka Yang menerima Peringatan Dan nasihat Ada pun yang bisa Melihat hidungnya Mereka itu Akan menjadi Ahli bicara Atau dokter Sedangkan mereka Nyawa-nyawa Yang berhasil Melihat bibir Nur Muhammad Ia akan ditakdirkan Menjadi seorang menteri Nyawa yang melihat Bagian giginya Maka wajahnya Kelak akan cantik Rupawan Ia yang bisa Melihat lidahnya Akan jadilah Utusan Atau duta raja-raja Apabila yang Dilihatnya lehernya Ditakdirkanlah Menjadi orang Berdagang Atau usahawan Apabila tengguk Yang bisa dilihatnya Akan jadilah Seorang tentara Mereka yang Berhasil melihat Kedua lengan tangannya Maka Akan jadi Perwira Jika Sikut kanannya Yang dilihat Allah Ta'ala Akan menjadikan dirinya Berkehidupan Dalam dunia tekstil Sedangkan Kalau Sikut kirinya Ia akan menjadikan Orang yang pernah Membunuh Serta Jika dadanya Yang berhasil Dilihat Maka Ia akan menjadi Ulama Yang disegani Bila bagian belakang Ia akan ditakdirkan Menjadi para ahli Sosial Kemasyarakatan Dan jika Hanya bayangnya Yang berhasil Dilihat Maka Ia akan menjadi Orang yang Berkecimpung Dalam bidang seni Barang siapa Yang melihat Tenggorokannya Yang penuh Barokah Akan menjadi Khatib Dan muadzin Atau yang Mengumandangkan Azan Barang siapa Memandang Janggutnya Akan menjadi Pejuang Di jalan Allah Ta'ala Barang siapa Memandang Lengan atasnya Akan menjadi Seorang Pemanah Atau Pengemudi Kapal laut Siapa Yang melihat Tangan Kanannya Akan menjadi Seorang Pemimpin Dan siapa Yang melihat Tangan Kirinya Akan menjadi Seorang Pembagi Atau yang Menguasai Timbangan Dan mengukur Sesuatu Kebutuhan Hidup Siapa Yang melihat Telapak Tangannya Menjadi Seorang Yang Gemar Memberi Siapa Yang melihat Belakang Tangannya Akan menjadi Kolektor Siapa Yang melihat Bagian Dalam Diri Tangan Kanannya Menjadi Seorang Pelukis Siapa Yang melihat Ujung Jari Tangan Kanannya Akan Menjadi Seorang Kaligraper Dan siapa Yang melihat Ujung Jari Tangan Kirinya Akan Menjadi Seorang Pandai Besi Siapa Yang melihat Dadanya Yang Penuh Barokah Akan Menjadi Seorang Terpelajar Meninggalkan Keduniaan Dan Berilmu Siapa Yang melihat Bunggungnya Akan Menjadi Seorang Yang Rendah Hati Dan Patuh Pada Hukum Syariat Siapa Yang melihat Sisi Badanya Yang Penuh Barokah Akan Menjadi Seorang Pejuang Siapa Yang Melihat Perutnya Akan Menjadi Orang Yang Puas Dan Siapa Yang Melihat Lutut Kanannya Akan Menjadi Mereka Yang Melaksanakan Ruku Dan Sujud Siapa 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 Melihat Kakinya Yang Penuh Barokah Akan Menjadi Seorang Pemburu Dan Siapa Yang Melihat Telapak Kakinya Menjadi Mereka Yang Suka Berpergian Siapa Yang Melihat Bayangannya Akan Menjadi Penyanyi Dan Pemain Zas Atau Lut Semua Yang Memandang Tetapi Tidak Melihat Apa Apa Akan Menjadi Kaum Tidak Beriman Pemuja Api Dan Pemuja Patung Mereka Yang Tidak Memandang Sama Sekali Akan Menjadi Mereka Yang Akan Menyatakan Bahwa Dirinya Adalah Tuhan Seperti Namrud Fir'aun Dan Sejenisnya Kini Semua Ruh Itu Diatur Dalam Empat Baris Di Baris Pertama Berdiri Ruh Para Nabi Dan Rasul Alayhi Salam Di Baris Kedua Ditempatkan Ruh Para Orang Suci Dan Para Sahabat Di Baris Ketiga Berdiri Ruh Kaum Beriman Laki-laki Dan Perempuan Di Baris Keempat Berdiri Ruh Kaum Tidak Beriman Semua Ruh Ini Tetap Berada Dalam Dunia Ruh Di Hadirat Allah S.W.T. Sampai Waktu Mereka Tiba Untuk Dikirim Ke Dunia Fisik Tidak Seorang Pun Tahu Kecuali Allah Ta'ala Yang Tahu Berapa Selang Waktu Dari Waktu Diciptakannya Ruh Penuh Barokah Nabi Muhammad Sampai Diturunkannya Dia Dari Dunia Ruh Ke Bentuk Fisik Nya Itu Diceritakan Bahwa Nabi Suci Muhammad S.W.T. Bertanya Kepada Malaikat Jibril Berapa Lama Sejak Engkau Diciptakan Malaikat Itu Menjawab Ya Rasulullah Saya Tidak Tahu Jumlah Tahunnya Yang Saya Tahu Dari 70.000 Tahun Seberkas Cahaya Gilang Gemilang Menyorot Keluar Dari Belakang Kubah Singkasana Ilahiyah Sejak Waktu Saya Diciptakan Cahaya Ini Muncul 12.000 Kali Apakah Engkau Tahu Apakah Cahaya Itu Bertanya Nabi Muhammad S.W.T. Kepada Malaikat Jibril Malaikat Jibril Menjawab Tidak Saya Tidak Tahu Itulah Nur Ruhku Dalam Dunia Ruh Jawab Nabi Suci Muhammad S.W.T. Pertimbangkan Kemudian Berapa Besar Jumlah Itu Jika 70.000 Dikalikan 12.000 Beberapa Kalangan Dalam Umat Islam Mempersoalkan Konsep Nur Muhammad Atau Cahaya Muhammad Atau Ruh Muhammad Sebagai Suatu Konsep Yang Tidak Memiliki Dasar Dalam Akidah Islam Padahal Berdasarkan Data-Data Yang Kuat Konsep Nur Muhammad Adalah Suatu Konsep Akidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah Yang Diterima Dan Diakui Oleh Ijma Atau Konsensus Ulama Ilmu Kalam Dan Ulama Tasawuf Dalam Kurun Waktu Yang Panjang Sebagai Suatu Konsep Yang Memiliki Sumber Dalilnya Dari Quran Dan Hadis Nabi Muhammad Sallam Walsallam Konsep Akidah Nur Muhammad Sallam Walsallam Menyatakan Antara Lain Bahwa Cahaya Atau Ruh Dari Nabi Besar Muhammad Sallam Walsallam Adalah Makhluk Pertama Yang Diciptakan Sang Holik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Kemudian Darinya Dia Subhanahu Wa Ta'ala Menciptakan Makhluk Makhluk Lainnya Allah Ta'ala Menyebut Rasulullah Sallallahu Sallam Sebagai Nur Atau Cahaya Atau Sebagai Sirojan Muniron Atau Makna Literal Lampu Yang Bercahaya Wallahu Alam Bisowab Semoga Kisah Ini Dapat Memberikan Manfaat Bagi Kita Semua Jika Kalian Suka Dengan Channel Ini Silahkan Klik Tombol Kisah Sebagai Salah Satu Channel Yang Memberikan Informasi Kisah-kisah Nabi Dan Sejarah Islam Yang Dapat Kita Teladani Sebagai Umat Muslim Akhirul Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh